Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua jumpa kembali ya bersama saya di channel roi otomotif nah di video kali ini teman-teman saya membuat tutorial atau cara membuat eh maaf cara memotong tonjolan magnet di bagian titik full share ya teman-teman di sepeda motor poswan viser dan ya pokoknya intinya dimontor poswan dan viser itu sama saja ya teman-teman nah disini sepeda motor poswan atau viser posisi Hai RPM atasnya ya teman-teman kalau digigit 12 itu masih enteng tetapi kalau sudah menginjak di bagian tit bagian gigi 3 dan 4 itu tenaganya loyo seperti top yang kurang ya teman-teman seperti top kompresinya itu berkurang kalau di sepeda motor matak itu kayak seperti top kompresi yang kurang pas ya Nah disini saya mau sedikit merubah di bagian tonjolan full share nya saya mau potong di beberapa mili Oke kita langsung saja ya teman-teman kita bongkar di bagian makhluk magnetnya dan kita lepas magnet kemudian nanti kita potong beberapa potongan yang kita inginkan kita melepas di bagian ini teman-teman nah iya caranya setelah terlepas kemudian kita tinggal bongkar bagian bloknya bot-botnya disini kita lepas kalau membukanya kita menggunakan dry gedok ya teman-teman dengan pucuan dengan pucuan dry yang plus ya ini yang papa ya bukan yang lancip sambil kita gedor ya nanti kalau sulit kita gedor dengan palung setelah terlepas kemudian kita tinggal mencopot geloknya ini oke ya teman-teman full share nya itu ada di sini ya nih di tengah-tengah ini ya ini teman-teman nah posisi topnya ya kita cari posisi top kompresinya kita lepas piston kita lepas di bagian busi ya dulu kemudian kita paskan atau kita naikkan posisi piston naik ke atas caranya kita masukkan dry seperti ini kita lihat untuk melihat posisi piston pasnya itu di atas nah disini pasnya ya teman-teman nah kalau pasnya titik full share itu ada di tengah-tengah sini ada di tengah-tengah sini ya untuk loncatan api nah disini nanti yang kita potong jangan di depan sini ya jangan di sini memotongnya kita potong di bagian sini nanti kita potong antara lain yaitu kita potong satu setengah mili saja ya sekitar satu setengah mili saja kita kita kira-kira ya berapa mili gitu yang kita inginkan nah sementara kita potong satu setengah mili saja sekitaran sekitaran segini teman-teman kita buat segini saja ya teman-teman kita potong segini saja nah kita potong segini nanti setelah terpotong kita lihat hasilnya geberan dari gas hai 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 teman-teman oke teman-teman saya ukur dulu ya panjangnya tapi saya kebelasan posisi motong segini ya panjangnya yang ori segini kemudian saya ini saya menggunakan magnet bekas teman-teman ya ini ada tiga milinan nah saya coba dulu nanti hasilnya setelah pemotongan ini ya karena saya ini tuh saya ambil satu antara satu mili setengah atau dua mili setengah tetapi di sini saya kebelasan sedikit tapi enggak papa saya coba dulu hasilnya nanti Bagaimana oke teman-teman setelah pemasangan selesai kita coba cek ya untuk penggeberan gas atau suara mesinnya ya nanti lopnya itu seberapa gitu ya apakah tambah enak atau tambah motornya itu tambah enggak enak ya biasanya pemotongan manit kalau ndak pas motornya malah ndak kuat lari dan geberan gas itu berat dan biasanya itu meredet-bredet gitu ya selamat menikmati 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 daripada sebelum untuk pemotongan magnet ya Nah ini lebih jelasnya lagi atau lebih pasnya lagi kita coba untuk buat lari ya teman-teman apakah nanti larinya itu tambah enteng atau malah tambah berat kalau geberan gas itu sudah maksimal sudah bagus ya sudah enteng tidak ada permasalahan sekarang lanjut untuk buat lari Oke teman-teman setelah pemotongan magnet pada sepeda motor fish air atau Poison dengan menggunakan kablator pe26 ya kita coba belayirannya dan gas-gasannya dan tarikannya Oke teman-teman Tiu-tiu-tiu balkanіль refusi di-tei dari selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati